Berikut beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Rancana Insinyur Soekarno R.A.K.T.I. Budok 264-265, Iainu Kebumen. Berikut keliputannya. Mari kita ikuti perbincangan menarik kita mengenai keperamukaan yang ada di Rancana Insinyur Soekarno R.A.K.T.I. Budok 264-265, Iainu Kebumen. Salam Pramuka. Salam. Bertemu lagi bersama saya, Isti Muka Romah, di Tarbi Channel. Kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu anggota Rancana Iainu Kebumen. Di sini, kami akan berbincang-bincang santai mengenai keperamukaan. Bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Silahkan. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Anang Makrup. Dari bidang kajian kegiatan, Ratsana Insinyur Soekarno R.A.K.T.I. Budok 264-265, Iainu Kebumen. Bagaimana, Kak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana, Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita tahu, kegiatan Pramuka itu merupakan kegiatan ekstrakulikuler wajib, ya, Kak. Nah, sebenarnya arti Pramuka sendiri itu apa sih, Kak? Dalam kurikulum 13, maupun kurikulum 13 yang revisi, untuk ekstrakulikuler kepramukaan di seluruh jenjang pendidikan itu diwajibkan. Baik itu dari tingkat SD sederacat, SMP sederacat, maupun SMA sederacat itu untuk ekstrakulikuler kepramukaan itu diwajibkan. Nah, Pramuka itu apa sih? Nah, Pramuka itu memiliki kepanjangan yang artinya Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Ya, di sini memiliki penjelasan bahwasannya yang mengikuti kegiatan kepramukaan, walaupun sebenarnya orangnya sudah tua, sudah berumur, tapi jika memiliki jiwa kepramukaan, memiliki jiwa tunas kelapa di dada, itulah yang dinamakan jiwa pramuka, yang suka berkarya. Nah, Pramuka sendiri itu apa sih? Nah, Pramuka itu sebagai wadah pembinaan, pembinaan karakter di usia muda yang berlandaskan dalam dasar-dasar kepramukaan, maupun metode kepramukaan yang berasas pada sistem AMONG. Sebenarnya tujuan dari kegiatan Pramuka sendiri itu apa, Kak? Tujuan dari kegiatan kepramukaan, kita tahu bahwasannya untuk tingkat penggalang maupun tingkat penegak itu ada yang namanya dasar Dharma, atau 10 Dharma. Nah, itu nilai-nilai di situ yang akan kita petik, ataupun dari tujuan dari kepramukaan yang di situ termaktub di 10 dasar Dharma tersebut. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, di situ tujuan kepramukaan semuanya ada di situ. Mulai dari bidang sosial, bidang keagamaan, bidang kemasyarakat itu ada semua di situ. Berarti 10 dasar Dharma itu mencakup dari tujuan pramuka sendiri ya, Kak? Iya, mencakup dari keseluruhan tujuan pramuka. Oh iya. Lalu kegiatan pramuka itu ada apa saja, Kak? Untuk kegiatan kepramukaan, kita bagi menjadi bidang wilayah. Yaitu bidang wilayah yang pertama, yaitu bidang DKR. Apa itu DKR, Kak? DKR itu Dewan Kerja Ranting yang mencakup satu kecamatan. Itu namanya DKR Dewan Kerja Ranting yang bekerjasama dengan kuartir ranting. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di tingkat kuartir itu meliputi selusur pantai, atau tada bur alam, ataupun latihan gabungan, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bidang sosial. Tergantung kondisi dan situasi yang ada di kuartir ranting tersebut. Kita naik lagi ke atas, yaitu di tingkat cabang, yang kita kenal dengan Dewan Kerja Cabang. Nah, di Dewan Kerja Cabang ini, untuk kegiatannya itu meliputi kegiatan jambore daerah. Terakhir dilaksanakan kemarin bulan Maret, kalau bisa Maret 2019, di Bumi Perkemahan Widoro Payuh di Desa Widoro, Kecamatan Garang Sambung. Kemudian, kegiatan yang kedua, kegiatan yang kedua itu Raimuna Cabang. Raimuna Cabang terakhir dilaksanakan tahun 2019, bulan September kemarin, depannya juga sama di Widoro Payuh. Kemudian, kegiatan yang lainnya itu seperti Jota Joti, kegiatan Sidang Paripurna Cabang, kemudian kegiatan latihan gabungan. Itu masih ada banyak lagi untuk tingkat cabang. Kemudian naik lagi tingkat atas, atasnya lagi itu ada yang namanya Dewan Kerja Daerah atau DKD di Kuartir Ranting Daerah. Itu untuk kegiatannya itu meliputi Raimuna Daerah. Raimuna Daerah rencananya dilaksanakan di akhir tahun ini, tapi karena ada pandemi seperti ini, rencananya itu akan dilaksanakan secara virtual untuk kegiatan Raimuna Daerah. Nah, kegiatan lainnya itu seperti Jambore Daerah. Jambore Daerah kemarin terakhir dilaksanakan bulan Agustus dan September tahun 2019. Nah, kemudian acara lainnya itu seperti Jota Joti sama, kemudian kegiatan PPDK, kemudian acara Sid Parda dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian yang meningkat lagi ke atas yaitu di tingkat nasional atau yang kita kenal dengan Dewan Kerja Nasional yang bertempat di Cibukur untuk base camp-nya. Nah, untuk kegiatannya itu meliputi kegiatan Raimuna Nasional. Nah, Raimuna Nasional ini rencananya dilaksanakan pada tahun 2021 besok. Ini baru rencana. Kemudian kegiatan lainnya itu seperti kegiatan Jambore Nasional. Itu juga ada. Kemudian yang lainnya itu seperti kegiatan Peran Saka. Nah, Peran Saka itu perkemahan antar-saka. Yang ada di Indonesia semuanya akan dikumpulkan menjadi satu, dibungkus di kegiatan perkemahan. Nah, kegiatan selanjutnya itu yang terbaru, yaitu kegiatan perkemahan antar-santri yang ada di Indonesia. Itu untuk kegiatan-kegiatannya. Sebenarnya kegiatan kepramukaan itu ada banyak sekali, tergantung kondisi yang ada di situ juga untuk tingkat capangnya. Wah, sepertinya menarik sekali pramuka itu dan mungkin dari banyak sekali kegiatan pramuka yang disebutkan oleh Kak Anang, mungkin dari Kak Anang sendiri ikut organisasi apa nih, Kak, di pramuka? Alhamdulillah, Kakak sendiri itu ikut di racana Insinyur Soekarno, R.A. Kartini, Budap 264-265, I.N. Kebumen. Dan juga Dewan Kerja Cabang, Kuartir Cabang, Kabupaten Kebumen. Nah, itu racana itu apa sih, Kak? Kayaknya menarik. Racana sendiri itu sebutkan kepramukaan, kegiatan kepramukaan yang ada di tingkat pandega. Yang kita tahu bahasanya untuk tingkatan kepramukaan itu kan yang pertama itu ada siaga, umur 7-10 tahun. Nah, tingkatan siaga itu pun ada tiga, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata. Kemudian naik lagi, yaitu tingkat penggalang. Nah, penggalang itu tingkatannya pun juga ada tiga penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Nah, umurnya itu umur 11-15 tahun. Kita naik ke atas lagi, yaitu tingkat penegak. Penegak itu golongannya ada dua, yaitu golongan penegak pantara dan juga penegak laksana. Nah, untuk umur dari penegak itu, umur 16-20 tahun. Kita naik lagi yang terakhir, yaitu tingkat pandega. Nah, tingkat pandega itu umur 21-25 tahun. Nah, untuk golongan pandega itu tidak ada. Jadi, pandega itu untuk mencetak salon pembina-pembina yang ada di masa depan. Seperti itu, Kak. Wah, sepertinya menarik sekali tentang racana itu. Bisa dijelaskan sedikit, Kak, mengenai program kerja racana mungkin? Dari program kerja racana itu ada kegiatan rutinan dan juga ada kegiatan tahunan. Kalau boleh tahu yang rutinan itu ada rutinan apa saja ini, Kak? Kalau rutinan, nanti kita sepakati dulu dengan anggota. Untuk pertemuannya kita laksanakan berapa kali dalam satu bulan. Biasanya dua kali, biasanya tiga kali tergantung kesepakatan itu. Nah, caranya apa saja di kegiatan rutinan? Itu ada banyak sekali. Biasanya itu yang terakhir itu kemarin kegiatan scouting skill. Kemudian ada lagi kegiatan bersama pemadam kebakaran Kabupaten Kebumen atau Damkar. Kemudian ada lagi kegiatan yang kita laksanakan bersama masyarakat. Berarti kegiatan sosial juga pernah dilakukan ya, Kak? Alhamdulillah pernah dilakukan di sana. Kalau untuk acara seperti piknik seperti itu, mungkin semacam kicking atau yang lainnya pernah dilakukan? Pernah dilakukan pada tahun 2018 di CAP. Untuk kegiatan yang tahunannya sendiri itu ada apa saja, Kak? Untuk kegiatan tahunan itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu kegiatan PCAP. Apa itu PCAP, Kak? PCAP itu penerimaan salon anggota bandega. Nah, di situ merupakan kegiatan masa orientasi bagi salon anggota bandega untuk mengerti, memahami bagaimana kepandegaan itu seperti apa. Untuk PCAP sendiri terakhir kali dilaksanakan tahun 2019, bulan Desember, kalau tidak salah. Dilaksanakan di Jemur, Asisten Cerpak atau di Desa Jemur, Kecamatan Kejagoan. Kemudian tahun 2018 kita laksanakan di Desa Rahayu, Kecamatan Pajoroso. Kegiatannya berupa tubing. Tubing itu apa? Tubing itu selusur sumai. Oh, seperti itu. Menarik sekali ceritanya. Lalu di kegiatan tahunan ada PCAP, lalu ada apa saja lagi, Kak? Untuk kegiatan selain PCAP itu berupa kegiatan KMD. Apa itu KMD? KMD itu mungkin sebagian orang mengatakan KMD itu kursus mahir dasar. Udah gitu. Tapi aslinya KMD itu adalah kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Yaitu wadah sebagai wadah dasar untuk mencetak pembina-pembina masa depan. Terakhir kali kegiatan KMD dilaksanakan pada tahun 2019. Apakah Kak Anang pernah mengikuti KMD? Sudah pernah mengikuti KMD? Alhamdulillah sudah pernah mengikuti kegiatan KMD. Alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit pengalaman di KMD tahun berapa, Kak? Kalau Kakak dulu tahun 2019. Boleh diceritakan sedikit mengenai KMD itu apa? Dan bagaimana, apa saja tentang kegiatan di situ? Untuk KMD sendiri waktu zamannya, Kakak itu tahun 2019 dilaksanakan selama 6 hari 5 malam. Wah, lama juga ya? Lama sekali, iya. Nah, itu sebagai masa orientasi calon-calon pembina, pembina-pembina dasar yang ada untuk masa depan. Nah, untuk kegiatannya itu ada banyak sekali. Itu ada indoor maupun outdoor. Nah, indoor sendiri itu pembekalan mengenai teknik-teknik kepembinaan seperti apa, postur pembina yang baik seperti apa, kemudian untuk materi-materi pembina itu seperti apa, kemudian mengenai tentang kepramukaan itu seperti apa. Kita laksanakan di indoor. Nah, untuk outdoor sendiri itu meliputi kegiatan latihan, latihan upacara pembukaan di tingkat siaga maupun di tingkat penggalang, ataupun di tingkat penegak. Kemudian acara lain itu seperti scouting skill. Scouting skill itu berupa tali temali, semapur, morse, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, acara kemarin acara puncaknya itu berupa malam api unggun. Malam inaugurasi. Yang kita tunggu-tunggu anak pramuka ya. Berarti jadi puncak acaranya ya. Iya, puncak acara. Anak pramuka itu dalam perkemahan yang ditunggu itu pasti cuma satu. Api unggun. Malam api unggun, pasti itu. Karena apa? Karena di situ bagus tidaknya kegiatan pramuka, lancar tidaknya kegiatan pramuka, itu dilihat dari malam api unggunnya. Atau malam inaugurasinya itu. Kalau api unggunnya bagus, seluruh kegiatan itu bagus. Karena perkemahan itu identik dengan api unggun. Kalau ibaratkan kita makan, itu kalau tidak ada api unggunnya, itu seperti ada kurang ada rasa. Gimana gitu? Ibaratnya enggak ada garamnya ya? Ya, enggak ada garamnya. Hambar semuanya. Nah, di masa pandemi yang seperti ini nih, Kak. Itu kan kegiatan pramuka banyak sekali. Nah, di masa new normal ini, apakah kegiatan itu bisa dijalankan, Kak? Kan tentunya pasti akan terbengkalai karena beberapa kendala. Memang untuk keadaan sekarang, masa pandemi ini, tidak dapat ditutupi bahwasannya untuk kegiatan kepramukaan, yang tatap muka itu semuanya ada yang dibatalkan, ataupun ada yang diundur. Nah, untuk kegiatan kepramukaan, untuk mengisi kegiatan kepramukaan, kemarin yang disampaikan oleh Kak Atiko, Kak Wardah kita, Kak Wardah Jawa Tengah, Kak Wardah pun bilang seperti ini, saya juga rindu kegiatan kepramukaan yang tatap langsung, tatap muka. Kak Atiko pun sendiri yang bilang seperti itu, apalagi kita, kita juga rindu tentang kepramukaan. Nah, untuk kegiatannya itu, kita lakukan secara virtual, atau secara online. Itu berupa kegiatan, seperti kegiatan webinar, atau kegiatan yang kita lakukan di grup-grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk mengisi kekosongan kepramukaan, ataupun kita terlibat langsung, di sosial, atau di masyarakat. Misal, kemarin yang ada di Kebumen sendiri, di Kebumen sendiri itu kan ada dapur umum. Nah, kita dari pramuka, kita terjun langsung, kita ikut serta dalam dapur umum tersebut. Kemudian juga untuk bidang kesehatan juga sama, kita membantu tenaga medis, baik melalui PMI, maupun dari tugas tugas kemarin, kita juga ikut membantu penanganan tersebut. Berarti sering terlibat juga ya, Kak, walaupun sedang masa pandemi seperti ini, tapi tetap bisa berguna untuk yang lainnya. Iya, karena prinsip kita dari kepramukaan itu, ikhlas bakti binabangsa berbukti bahwa laksana. Itu merupakan dari amsal kepramukaan yang selalu melekat di dalam diri seorang kepramukaan. Nah, dari ceritanya Kak Anang ini menarik sekali, dan mungkin yang terakhir nih, Kak, mau tanya. Atau kakak itu memberikan motivasi kepada adik-adik pramuka sebagai generasi menerus bangsa, agar dia itu memiliki jiwa pramuka juga, Kak? Bisa dikasih motivasi mungkin, atau pesannya? Baik, untuk motivasi dari kakak, kakak cerita dulu ya nggak apa-apa? Oh, boleh sekali. Waktu dulu jaman SMP, itu kakak sendiri, kakak sendiri, itu tidak suka dan juga benci dengan kegiatan kepramukaan, atau hari pramuka, atau apa. Yang berbohon tentang kepramukaan itu kakak paling benci sekali tentang itu. Tentang nggak tahu kenapa alasannya. Benci aja gitu, nggak suka. Nah, setelah masuk di, kakak dulu masuk ke MA, MA Negeri Tiga Kebumen, Nah, di situ sedikit demi sedikit, kakak itu kan mengikuti kegiatan kepramukaan. Sering sekali mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, rasa benci itu, sedikit demi sedikit, itu berubah menjadi rasa cinta. Sedikit demi sedikit. Nah, sekarang itu, rasa benci itu hilang seketika. Hilang semuanya. Semuanya berubah menjadi rasa cinta. Nah, itu. Untuk motivasinya, bahwasannya, kalau kalian membenci sesuatu, bencilah sewajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Karena, rasa benci itu... Beda tipis dengan cinta, ya, kakak? Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, untuk kepramukaan sendiri. Kalau kalian mengikuti kegiatan kepramukaan, kalian laksanakan secara ikhlas. Dari dalam hati kalian, bahwasannya, kita mengikuti kegiatan kepramukaan, kita di situ akan menambah teman, akan menambah wawasan, pengalaman, dan lain sebagainya. Jangan mengikuti kegiatan perkemahan atau kepramukaan dengan rasa terpaksa. Lah, saya ikut pramukaan karena dipaksa. Jangan seperti itu. Nanti, dianu nanti, membawanya di situ juga nanti akan membawa dampak yang negatif untuk rekan-rekan yang lainnya. Yang penting, kita niatkan dalam diri kita, niatkan secara positif, niatkan dalam hati, ikhlas, bakti, bina bangsa. bahwa pramuka itu sebenarnya menyenangkan. Jadi, nggak ada pramuka yang bilang itu menakutkan. Jadi, pramuka itu mengasihkan. Demikian perbincangan kita pada hari ini tentang pramuka bersama Kak Anang Makru. Terima kasih atas wakunya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Saya Iktim Karomah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pramuka. Salam.